hai oke selamat datang kembali lagi di channel kita channel gabut project Indonesia seperti biasa kita akan memberitakan hal-hal yang dipiral di Indonesia ya tiba-tiba saya Indonesia Indonesia video apa kali ini bro nah sekarang ini lagi viral itu ada tentang seorang anak yang dibully dibully rame videonya di media sosial banyak banget di media sosial kayak di Facebook di Instagram di YouTube juga ada Oh iya Bor tenang tentang kasus itu emang lagi yang viral beberapa hari yang lalu nah itu dia gue juga lihat si Hai anak tersebut di buli habis-habisan nama anak tersebut kita sebut Indonesia aja jangan sebutin nama it berinisial RL di buli oleh sekelompok pemuda di kampung pangkep kronologis buli yang tersebut dikarenakan telah dilihat videonya awalnya si anak tersebut sedang bersepeda di bersepeda dia terus ada seorang pemuda nyamperin sambil video sama temen-temennya dia maju terlalu kenceng di kagok-kagokin gitu tuh jadi dia nggak kehilangan keseimbangan jatuhlah dia ke lapangan nah udah jatuh lapangan nggak sampai disitu masih lanjut dibully nah dibully oleh berinisial siapa yang ditangkap sekitar tujuh orang yang ngebullynya ngebullynya juga nggak tanggung-tanggung setelah dia jatuh gitu langsung langsung di biasa di video langsung sambil diledek-ledekin nah si anak tersebut pun langsung mungkin emosi dong ya kan dia merasa merasa nggak enak merasa dihina gitu dirinya nah ya langsunglah dia mungkin melakukan marah lah dia nah marahnya tersebut langsung dia lampiaskan ke motornya nah dia bengkokin plat nomor motornya gitu nah udah gitu dia si yang ngebullynya itu tahu siapa namanya mukanya juga aduh anda ini udah muka jelek kelakuan anda pun biadab ya inilah ya orang itu kan kalau kelipetan kintil dikasih nyawa ya gini nah iya gini jelas 11-12 sama Abu Lahab orang itu kan bulan puasa jadi dari kebaikannya pahala ya ini malah buat dos Aduh buli orang kasian nah juga katanya anak itu tuh dia membantu keluarganya untuk mencari nafkah buat adik-adiknya adot orang tuanya dengan jualan jalankote tersebut ini orang kayak gini nggak boleh abu lahab abu lahab abu lahab abu nah sekarang kan kejadiannya sekitar dua hari yang lalu hari Minggu tanggal 16 Mei sekitar jam tiga sore setelah video tersebut viral di Facebook dan media sosial lainnya malamnya sekitar jam berapa sekitar jam tujuan lebih dia si pelaku sudah diamankan di Marvel race pangkep nih nggak dipikirnya tuh ada orang lewat pakai sepeda ya udah jadi tungguin ada orang lewat nih ke sepeda kita kejar yuk apa gitu gue juga emang nggak habis pikir Kenapa dia bisa kepikiran buat ngebully kita aja gitu yang enggak ya Pak eh nanti lihat bikin videonya juga kayak niat banget bro niat banget soalnya di videoin kan iya upat mindik-mindik gitu kan habis itu dateng iya langsung dulu gitu niat banget ya kan Hai benar-benar Hai anggap punya moral ngetah kenapa akhir-akhir ini memang biar viral itu tapi alhamdulillahnya sih banyak orang yang simpati ke anak tersebut dan katanya juga dia dikasih hadiah sepeda sama orang-orang yang simpati kepada anaknya dan si pelakunya pun udah diamankan dan juga ada videonya dia nanti kita kita semuanya kita 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 keluar kalian keluarkan nanti kita 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 yang kalau mau lihat videonya kita udah sisipin di video ini video bulinya lengkap bisa dilihat itu tapi cuman karena mengandung unsur Sara jadi kita blur videonya terus kalau ada yang mau minta video aslinya bisa tulisnya tulis di bawah atau komen di bawah Hai jadi emang bro kasus bullying akhir-akhir ini memang lagi marak yang bullying emang dari dulu udah emang emang parah banget bro dia mau dapar buat emang kasusnya pun enggak 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 bisa diramaikan loh bahkan dari korban bullying pun dia bisa depresi bukan ada yang penuh diri ya ya emang emang enggak ada diri kayak gitu bahaya-bahaya mungkin kita bisa menyuarakan untuk stop bullying biar nggak terjadi lagi kasus-kasus Rijal-Rijal lainnya yang kena bullying soalnya kalau di terus didiemin terus makin berlanjut enggak bakalan berhenti bro apalagi anak-anak kecil ya kan mentalnya masih belum kuat ya ya takutnya nanti mempengaruhi psikologis dia kedepannya gitu bro ya mungkin segitu aja video dari kita sekarang kalau ada video viral lagi bisa komen di bawah jangan lupa di bawah kita udah aktifkan-komen jangan lupa di like dan jangan lupa follow akun Instagram kita berdua-dua juga akun Instagram kita ada di link deskripsi semua dan juga editor kita dan juga editor kita nanti kita masukin di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam gabut Hai bro balik sini dulu bebas kue ini malam nah tapi bohong-bohong bilang ada ke jalan kote weh suruh dulu bilang ada jalan kote ada ke jalan kote sini lihat sini ada ke jalan kote ada ke jalan kote mantap mantap mantap